Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Cerita Amna Mualaf cantik asal Islandia, mengenal Islam setelah tidak diinginkan lahir ke dunia. Amna, bule cantik asal Islandia, masuk Islam pada Januari 2017. Awal mula ia menjadi Mualaf karena berada di titik terendah ketika ibunya tidak menginginkannya lahir ke dunia. Kemudian orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, sehingga dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Fokus sekolah tidak mengisi kekosonganku. Aku tidak tahu tujuan hidup. Ibuku pernah bilang tidak ingin melahirkanku. Dia tidak ingin lagi punya anak. Dia melahirkanku karena keinginan ayah, kata Amna seperti dikutip dari kanal Youtube Ayatuna Ambasador. Hampir setiap hari ia bertanya-tanya, mengapa lahir ke dunia? Bahkan, dirinya tidak pernah meminta dilahirkan. Tapi Amna tidak pernah mendapatkan jawabannya dan terus merasa kesendirian. Kemudian memasuki masa remaja, Amna kerap mendapat perundungan dari teman-temannya. Sehingga dirinya merasa tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Seharusnya ia juga mendapatkan kawan yang bisa menemani dia di sekolah. Sementara untuk urusan agama, Amna menolak menjadi pemuka agama seperti ibunya. Sebab apa yang diajarkan, berbeda dengan apa yang dipraktikan. Saat remaja, aku mengatakan kepada ibu bahwa aku tidak percaya Tuhan. Saat itu orang-orang berhenti berbicara denganku, ujarnya. Sampai akhirnya Amna bertemu komunitas muslim. Ia coba berteman dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Namun hal lain dirinya rasakan, berada di antara orang Islam, Amna merasa diterima. Dia menceritakan saat pertama kali pergi ke masjid, di dalamnya merasa ketenangan. Hal itu menjadi pengalaman yang luar biasa selama hidupnya. Itu, pengalaman yang sangat luar biasa indah, katanya. Ketika itu juga Amna merasakan adanya Tuhan yang Maha Esa, dan satu-satunya tidak ada lainnya. Banyak pelajaran yang ia terima, bahwa untuk mencari kebahagiaan tidak hanya tentang dunia, tapi juga akhirat dan mengandalkan Tuhan. Mereka tahu hidup untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala akan memberikan mereka janah, surga, pungkasnya. Itulah tadi kisah mu'alaf dari Amna. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.